Saya tadi pagi buat akun bersama operator sekolah, tetapi saya tidak bisa lanjut teman-teman, padahal saya sudah S1, sudah sertifikasi guru. Kendalanya karena saya mengajar di sekolah swasta, pemerintah pusat yang terhormat. Pilihan untuk mengajar di sekolah swasta ini bukan karena saya senang dengan sekolah swasta, tapi memang sekolah negeri tidak bisa terima kami guru lagi. Apalagi kami yang sudah sertifikasi, ini karena terkajam mengajar. Jadi kami terpaksa sekolah di sekolah swasta, nah sekarang karena sekolah di sekolah swasta, kami tidak diakomodir dalam penerimaan P3K ini. Di sini saya rasa sangat tidak adil, kami sudah serjana dengan biaya sendiri, sekolah setengah mati, lalu sudah disertifikasi juga sudah selesai, tetapi tetap saja tidak bisa diakomodir alasan sekolah swasta. Kira-kira kami di sekolah swasta ini ajar apa? Cek di kami punya dapodik, apa kami ajar babi berapa ekor, kambing berapa ekor, sapi berapa ekor, ayam berapa ekor, bebek berapa ekor. Sehingga kami tidak diterima, atau kami ajar pohon pisang, pohon kelapa, pohon jambu, pohon apa semua-semua, kami mengajar itu. Kami tidak mengajar manusia, anak-anak bangsa tidak ada yang sekolah di sekolah swasta. Sehingga kami guru-gurunya tidak diperhatikan. Tolong, kebijakan itu bisa direvisi baik-baik, karena kami juga ikut mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih.